Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Ya kenapa? Alhamdulillah. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. 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 sejar-jar tapi lamun anak wong dipay motor jag motore jag BPKP ini jagon sini terus didadak akan tim sukses tapi beti terbaik menengbaik orang menang orang menang kini wong apa kini wong karepe wih sekian kula pengen takon di sampeyan ya sampeyan lamun ya lamun tak payi duit 100 juta terus kula pengen jaluk jiri jini sampeyan besin bengkok ku iya iya sin bengkok sin korengan ki tak jaluk ningkula tak bayari 100 juta oli beli semono bengkok keku belali bareng regane motore pira wa enmek kup telung puluh lima juta jiri jini satus berarti larang di jiriji karo enmek larang jiriji kenang apa sapi yang dipayi gusti Allah jiriji jejak sepuluh kader dikongkong mekonon be beli gelap ada di wong apa kita ke mancingnya Allah subhanahu wa ta'ala paring nikmat datang kulaklah panjang dengan sami ya supaya apa supaya kulaklah panjang dengan sami bersyukur akan nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala cara syukurannya priwin jalanakan apakang sampun di perintah maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya romadun dadekah kenkulaklah panjang dengan sami eling romadun dadekah kenkulaklah panjang dengan sami dididik maring syariate Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa supaya kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala kenapa si jekang karena akih wong kenal ketika manjing wulan puasa sejeni wulan puasa ya kaya-kaya beli kenal minggu sejeni wong masa si jekang sok bakat beli ngantel mah wong jengkok ya baka wulan Ramadan ngelakoni puasa wa yai awan kibotan ya begitu lagi wa yai awan ya lagi puasa manjing menjerouma laka wong wong laka sapa-sapa ana jabur ana wedang ana sega wani mangan beli wani mangan beli beli kenapa karena lagi elaka wong wong kaderga masih ana singgoro lasapa goste baka bulan puasa kenal mongkha gusya Allah woro kita bukaku gusya loro kita nginum gusya loro kita mangan tapi begitu metuning sejaban yang wulan puasa duwe tangga pelemeh bagus kwadbe kwadbe mreod ya wis tua tua di jaluk bloli dituku bloli ngameti awan kebengi iyalah kabakabengi magus di Allah eka hai 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 Allah subhanahu wa ta'ala pirsa arpawan arpengi gusya Allah mah pasti berwe gusya Allah mah pasti katone tapi ternyata kulak lempan jenangan sami begitu metu sejaban yang bulan Ramadan seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala ku wis beli nyakseni wis beli ngakon bukti nek ya bukti nek bertukar PDB kece tapi bakani wulan puasa Alhamdulillah tajuk-tajuk kebok masjid ya kebok ya kan sampai tekang tajuk semuanya subhanallah bahkan wulan puasa ya jadi tajuk cilik ya tapi sejaban yang puasa woyokot bini bulewa lewane kiwa nah iya salah satu kehebatan bangsa Indonesia kia model kian kodol tajuk-tajuk alhamdulillah sakane bangunane alhamdulillah ya begini tukangnya sing di oh sing ini nih baik perancangnya woi woi bener-bener hebat tajuknya wong jengkok malah akan tajuk sing masjid ini masjidil haram wuh masa deh masjidil haram gawe masjid gak tukangnya beli sing makabah ya kan awa aneh sing Australia ni aneh sing China ni aneh sing Rusia ni tukang sealam dunia dikumpulakan gawe masjid semana buat bini semana ambane bitingkat gua sembahyang bi sesek iya ni kanak mah sok bokot beli ngadal tekon ni wakaji sok sing ilok mana kadang-kadang sujud bi beli nepak ni lemah saking sesek bareng ni jengkok tapi cilik-cilikan bi log biar alhamdulillah wakening maka subhanallah sok takona wong sing ilok lungah kaji kadang-kadang waye sujud bi beli nepak ni lemah nempel ini bokongnya wong saking apa nih saking sesek tapi bakal masjid ya tajuk kanan ini Indonesia kadang-kadang guling beli nabrak sapa-sapa nah makanya gulalan tanjangan sami dididik dilatih dari Ramadan ini apa mahu diwacak akan ayatnya kah ya apa ayatnya jelas ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum asyam kama kutiba ala ladhina min kablikum laallakum tatakun ya ayuhal ladhina amanu jirikusya Allah eh wongkang ngandel wongkang yakin wongkang percaya kakmari Allah subhanahu wa ta'ala kutiba nih kuti wajibahkan kangkot sampian apa asyam puasa jadi jadi sini dikongkong puasa nih Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang islam tapi orang yang beriman supaya jelas kan gak gitu nah bari aja tukaran jadi bakasin beli puasa berarti durung beriman tapi bisa islam ya kenapa karena orang islam di beli luk dikongkong 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 amanu kutiba alaikumul kito sing dikongkongkong sing ngandel wong sing percaya wong sing yakin Mareng gusti Allah nincengkok islam islam KB Sok dicek Islam KB KTP Nema iman durung tentu Hai makannya begitu waya awan terus masih aneh singapul kayak berarti nembe islam kankah tidak hanya ditukari, padatnya menyebabkan Islam burung ini saja pada kegir saya ribut dari tukaran kadang-kadang urusan terawih ini sepuluh telur ikut kegir tidak kira kenapa? masih pada terawih ini alhamdulillah ya kuasa, sekarang anda yang senen, anda yang selasa anda yang reba, harap senen, harap selasa, harapan reba yang penting kuasa sebulan, yang senen sebulan, yang selasa sebulan, 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 yurus, siki, sebulan, selasa, beli sampai sekindurung nemtok akan isbat mendurung buahsa-buah saja ya, ya orang seperti ini yang harus kita urusi ada yang uis buahsa, main, ga ada teman kenapa? karena masing-masing dua patokan, debek dua kiai, debek dan penting saja tukaran, usap meneng ngulung luar bareng bareng ngakon ngom baka wong islam kesih kudu diurusi ya kan sindurung nentok akan kau sampai sekit masih durung puasa baju kapan tanggalnya bakal raya nguluk anak-anikin desi ngomong teka wong islam jadi gulati mani ngodoknya ngendimlas ngelidikannya selingat 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 ngomong gunung takkan ngomong selingat selingatnya ngomong nah iya jadi ketika gulalan panjang dengan samikanda syukur nih nikmatya Allah subhanahu wa ta'ala ya titiknya kemana ya kan ya titiknya dari puasa ini menjadi orang-orang yang bertakwa belajar supaya jadi orang yang bertakwa kenapa karena orang yang bertakwa itu kapasitasnya sudah naik kelasi ya bukan hanya sekedar manusia tapi juga beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa sih ya kan karena baka manusia ko nenek petunjuknya olie hanya singkur an tapi baka wong taqwa baka wong taqwa petunjuknya bukan hanya Al-Quran tapi masuk dalam tarapan Alkitab ah apa beda aja kan Quran karo kitab biasa kani belajar ngbarangnya tau bisa ngwajah Quran karo terjemahan debak iya pedang-tang pedeng-teng ngeluang kapir kapir kin sesakin kapir kin raka kin raka harapan di suara ke dewekan koyong terus tekang suara ke jengak jenguk dewekan perangsanya enak perangsanya nah iya tadi cekanya ya di dalam nih Al-Quran dengan Alkitab beda ya beda loh dia yang jelas jenik kononi yang memang bahkan yang Al-Quran kan macam-macam anak Alkitab anak Al-Zikra anak Al-Majid anak Al-Quran anak Al-Furqan apapada ketika Allah mengatakan dengan kata-kata yang berbeda pasti maknanya beda oh makanan ya iya ngwong jengkok beng arane baka minumku gelas-gelas sote baka polos baka ngecantele cilik arane cangkir baka gede arane muk baka gagane dawa arane pada beli wadah pada wadah banyak nikah nah iya Quran Alkitab ya Alkitab tapi Alkitab ya Alkitab Al-Quran ya Al-Quran ya Al-Quran bahkan Al-Quran bila dengan ayatnya syahrul romadona ladih unsila bihil Quran Kanggoh sapa hudal linnas petunjuk Kanggoh menusa Tadi bakal Quran Ya siapa baik Arpan Hindu, Arpan Buddha, Arpan Kristen bisa mempelajari Al-Quran Bisa, tapi Alkitab Contoh aja Contoh Ini ayatnya Mati Arpan wang Islam, Arpan wang Hindu Arpan wang Buddha Mati Ini sih Al-Quran Menyeluruh Iya, sekarang ya Dipikir-pikir Mejekader Wong Gadangnya mati Kabe Iya, gadangnya mati Ustadz mati Santri Mati Begedut Mati rakyat Mati pejabat Mati Ya, usia Mati Kabe Arpan macem-macem Sekarang menang Dudu masalah Sekalipun mati Pada mati Tapi ketika mati Tidak bakal iman Kelawan Islam Beda Kematiannya Karus yang mati Kelesek Arpan Masa Sekarang Sok Bakat beli Nandil Medelengan Dalam Kehidupan Apa contohnya Ini saja Doa Apa Ayam Buru ayam Ayam Bangkok Ayam Warem Ayam Kate Ayam Negeri Macem-macem Ayam Mati Mati Tapi beda Maksudnya Ayam Mati Asman Allah S.W.T Derajat Beda Kalau Ayam Mati Orang Asman Gusi Allah Masa Jakan Iya Nalikane Anak Ayam Mati Gawa Asman Allah S.W.T Maka Derajat Bakal Diangkat Dalam Kehidupan Nah Kaya Sering Ngomong Ayam Pada Ayam Iyam Mati Pada Mati Nek Ayam Mati Manjing Kuali Ayam Mati Dibuang Neng Ayam Pada Beli Ayam Anak Ayam Mati Manjing Kuali Anak Ayam Mati Dibuang Neng Apa Sebab Ayam Mati Manjing Kuali Karena Mati Neng Gawa Asman Allah S.W.T Larpan Acara Pengajian Kau Ah Jarah Manggang Ayam Akhiri Ngundang Lebih B Ustaz Sembeli Akan Ayam Ngom Bengin Bahwa Bakanya Njembelian Kumblat Ini Lebih Loh Apa Ini Ya Ini Maksudnya Untuk Mentashih Menghalalkan Sesembel Sesembelian Bengin Beli Sret Sret Baik Mungkin Bapak Doong Belebak Belebak Sabli Njembeli Sari Dodok Tanah Gula 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 Islam Direwangi Ganda Ganda Sari Ganda Sari Pimpinan Pasukan Wadon Serpon Ganda Sari Bili Sici Ganda Ganti Pimpinan Ganda Sari Ganti Ganda Sari Ganda Ganda Sari Oh Iya Salah Si Jini Pernah Dodok Desa Jengkok Napa Nintini Siapa Singbabet Wilayah Pinggiran Indra Indra Mayu Dodok Nintini Tempat Dodok Diyarani Oh Gajah A.O A.O Nah Iya Baka Menelisih Silisih Yang Penyebari Awal Awal Penyebar Ajaran Agama Islam Jengkok Makanya Pendas Tentang Kala Lalu Saja Kandang Jengkok Sapa Bisa Bilepak Nyemblek Ya Tapi Begitu Ayam Disemblek Lawa Nyebut Asman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mar Ustaz Tera Sembeli Akan Candak Ayam Bismillah Wala Ila Allah Allahu Akbar Ayam Mati Sawi Saya Mati Beli Dikleta Kaken Diangkat Derajat Ayam Biasanya Lekar Lekor Umay Yaning Kandang Mambu Belenak Begitu Dipaten Kelawan Asman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Derajat Diangkat Begitu Peragat Mati Ditaro Nying Lemata Dianjin Nang Kuali Begitu Dianjin Nang Kening Kuali Dikleta Kening Lemata Diangkat Mengdubur Diangkat Mengdubur Iakan Dibaturi Sepirang Anak Kecape Anak Bawang Anak Laose Baturi Sepirang Mambu Sapa Singki Ngambung Ayam Murib Tapi Begitu Wismateng Seneng Beli Ngambu Namun Sampian Dikirim Panggangan Ayam Berak Beli Berak Diangkat Derajat Semua Orang Zuka Kenapa Karena Mati Gawa Asman Allah Subhanah Ternyata Diangkat Ditaruh Meja Meja Diwadai Piring Ditutup Ditutup Diangkat Mulia Kenapa Karena Mati Gawa Asman Gusti Allah Tapi Anak Ayam Mati Pada Mati Tapi Beli Gawa Asman Gusti Allah Lapa Jakan Anak Ayam Nyabrang Dalan Motor Liwat Gria Mati Beli Mati Gawa Asman Gusti Allah Beli Beli Begitu Gletak Mancing Kualita Dibuang Ningkali Begitu Ayam Dibuang Ningkali Nanjak Tamudun Mudun Derajate Iakan Begitu Gletak Mati Sapa Bature Paling Uler Iya Belatung Dicocoropi Iwak Begitu Kasrok Si batang Ayam Mandek Nengarkum Dikaki Seneng Berak Dicoker Bicok Apa Dicoker Mambune Wismau Lagi Urib Mambune Premis Wayai Mati Mambune Kenapa Karena Mati Belinggawa Asmane Allah Subhanahu Wa ta'ala Menuh Saya Serok Baik Ticen Baik Ibadah Maring Allah Subhanahu Wa ta'ala Anane Langkane Arane Masih Kesebut Sampai hari ini Berapa ribu Juta Manusia Berapa Milyar Manusia Masih Menyanjungkan Salawat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Belak Bukan Para Nabi Mene Para Wali Iakan Masih Kesebut Arane Syekh Syarif Hidayat Kikowo Sangkan Wali Sangga Pejuang Pejuang Islam Kan Mati Nenggal Allah Subhanahu Wa ta'ala Sampai Hari Ini Masih Disebut Sebut Oleh Anak Cucunya Meskipun Sebagian Mereka Mengatakan Kapir Sesu Sendang Gokap Pegel Dewek Bocakan Mereka Mereka Dilatih Nih Wah Kan Mereka Kan Beli Naku Kita Singa Singa Langsung Al-Quran Al-Quran Beri Bine Bakal Langsung Beli Bisa Baka Karena Syarat Untuk Menjadi Orang Yang Bertaqwa Sok Wacan Baka Manjing Meng Al-Qitab Dalik Al-Qitab Bula Roib Bafi Hid Dalil Mutakin Siapa Orang Yang Mutakin Itu Adalah Al-Latina Yuk Minun Nabil Ghoib Syarat Pertama Iku Percaya Kau Kan Ghoib Padahal Padahal Dalam Kehidupan Kita Sing Hebat Sing Larang Sing Katon Sing 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 HP Anak Gambar Ya Isinya Macem-macem Tapi Internet Beli Connect Larang Murah Murah Jadi Sing Katon Sing Larang Sing Blik Katon Menusa Lengkap Tapi Lengkap Langkah Lengkap Menusa Sadar Mawas Diri Yang kita Lengkap Regani Apa Sok Diregan Ini Ngap Lengkap Lengkap Diduk Ayam Ya Kalah Regani Sok Sing Ditok Ayam Terus Ditok Menusa Terus Ditul Pasaran Ya Kalah Tuh Maksud Ayam Bakang Endok Endok Ayam Sekilo Tidak Telang Tul Telung 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 Berharga Dari Manusia Ketika Dibandingkan Karose Yang Tidak Tidak Harganya Kita Sudah Tidak Berharga wulunnya ayam, masih payo masih, wulunira ini praga ya jadi sudah tidak ada yang berharga dalam diri manusia apa yang berharga, tinggal satu apa, kalimatun tayiba ucapan kang baik berlaku yang baik di dalam kehidupan, itu yang akan menjadikan dirimu berharga makanya Islam mengajarkan ke dueku, laklan panjang dengan sami untuk berbuat baik kepada siapapun supaya apa, supaya hidupmu punya harga dalam kehidupan masyarakat tapi baka ngomongnya paduan baik ya mangsa ngare diregani biskaruan uangnya ya laka regane, omongannya laka regane, ya regane apa mani makanya dituntun mengibadah Allah subhanahu wa ta'ala mengibadah supaya apa supaya kulaklan panjang dengan sami bisa menjalanakan perintahnya Allah kenapa karena orang yang bisa menjalankan perintah Allah itu adalah orang yang percaya kalau Allah bahkan durung percaya yang abot singarane sholat ya padahal ya padahal di sisi ngangel ini melebas sholat ngelakasih ngangel kader ngadek ruku nyung sepragat nih pragat tapi abot ya kan nah iya padahal sedina ping lima satu kali sholat anak sejam lah ngebelinya sampai sejam kadang-kadang limang menit malah yang anah yang dermayu trawe terlulikur menit mokopat terlulikur rokaat 6 menit saking kebutik ya raya ya nanti iya sih kadang-kadang bakang imam trawe kaku hari lonlonan yang gelendeng minggu hari ngebut dia pada ngomong kayak makmum yang latin imam yang merata kilat ini sembahyang kondisi ramah suwe jeneng kondisi ya kadang-kadang sholat bayang bisa pasar mana yang lebih cepet itu padahal gak ada yang susah di dalam sholat yang bernajak yang sembahyang oh anak jambini anak niyate eh yang penting matakah bayi dikit ini tajuk urusan jambine niyate yang kau barim laku ya kenapa karena laka orang ucuk-ucuk bisa awite orang bisa bisa jadi bisa apa belajar anda tajuk alhamdul tentu isinya kan nyaran bikin ngakit gak harus kadar pada beli bisa santai kenapa karena dalam sebuah perintah yang paling pertama paling utama apa jalan ada pun benar beli anak malekat tdwek sinyat jadi tulung sampian menusa anaknya aja milu nyat boleh beri aja ruwet ini jadi ini meluk ruwet itu milu nyat sampai yang rasa diterima bapak tuan nira kita kita bisa cili ke orang ngaji ya orang apa apa tidak jampi bismillahirrohmanirrohim rep sirap jampi reang puja rewang ini ngarep sedakep kereka bisa janggil langil ke roh hitam apa apa ya rep sirap sedakep jampi kita puja rewang ini ngarep sedakep kereka imam ngadek melo ngadek imam baca patek beli bisa kari rongok kaken woyerroko Allah wakbar apa jangk wacar rukuki wacar anedik bisa apa subhanallah bisa beli bisa ajar subhanallah 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 ping pira setangin imam iya wispira baik kalau nengk ping pitu daup ping loro imam tangi angil muda muda keko imam rukuk Allah wakbar subhanallah subhanallah imam tangi sami lus karim lus tangi bay kone nengk anas nyat menengk debaka bahasa kasar kula mengkogang ibadah kone regana rupa iya sampian sing sarat rukun jejak ya bokat bayaran jejak ora sing masih subakan lue bagi kone bonus nus menengk adanya di rukuk di sampian mil ngotok ngotok mangsa itu sembah yang ajari subhan Allah terus apa iya bisa nengk kone daripada beli beli acan itu menengk mong tua kula kula klan panjang sami gawet cara kandung didik anak butuh supaya kenal kero ajaran agama Allah yang hari ini justru dikabir kabirkan oleh anak cucunya sendiri kenapa karena beli paham kuhn kucaran nguruki wong dianak kaken tahlilan mbari mbari wong kuk kenal kero kusti Allah kenal kero ajaran agama islam itu tahlilan gak ada rasulullah tidak pernah tahlilan kita mau tahlilan karena tahlilan itu mendidik masyarakat kenal dengan al-quran mb kala tahlilan yang jengkok yang mengajik yang bisa tapi dengan anak tahlilan di gawam masjid beli gelam tapi bahkan tanggan mati memilu tahlil iya beli iya pertama beli muni mana kakaknya saya lawas saya kerungur iya imam muni abdul dikri fa'lam anahu la ilaha niburan beli sini jawabannya niburan bangi pertama bangi kedua seminggu ngali maning tanggan ninggal tahlilan maning anak kumpulan tajuk tahlilan maning sedekah bumi tahlilan maning mapak jri tahlilan maning munjungan tahlilan maning ping patang puluh tahlilan kulhu gak bisa apa berarti surat al-ikhlas bisa beli al-ikhlas beli beli yakin yakin kulhu bisa surat al-ikhlas beli bisa kenapa karena berarti 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 surat al-ikhlas surat al-ikhlas surat al-falak anas berarti apa kita bisa berarti kulhu balak binas ya beli jakan si jaman yang apa peteka bisa kita peteka alhamdulillah siapa tahu yang cangkem cangkem terus kongkong munipati ngaji beli mondok beli begitu kongkong wajah yusuf bayi cina wajah wajah alhamdulillah alhamdulillah beli bisa al-khamdulillah al-khamdulillah yurabil ngalamin al-khamani rokim yusuf alhamdulillah yurabilah ngalamin daripada beli ngalamin ngalamin ya masih mending ngalamin ngeleng lakoni sholat alhamdulillah urusan pasi atau tergantung ngilat 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 jawa takukan kayak apa yusuf mentok ketua-tua belajar ya pengalaman kita kedua murid ku sewidak ceket patang puluh umurnya wajah di dalam cangkem cangkem dermayu wajah berburu fatih di dalam kongkong muni allahu akbar telung bulan bisa alhamdulillah lakas yang jabat ngun muni allah 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 ganti ganti jijini allah allah enjang beri mbak kemakinin beloli sholat ya jalan apa ini karo hitam ya kadang-kadang ya kadang-kadang yang pintar-pintar meniat pulon-lonan padahal kustadik yang musalli fardus subuh hiruk adem allah sing beli pasir nanti di loke kusalli fardus subeki roke ngateni mustag bilang allah akbar ya santri pada protes di loke korah masa jokang fardus subeki mbu jokang subeki ini kita nampai buru jening subuh roke ngateni kus jadi kita roke ngateni roke kas nimpen jurnal bay bis roke ngateni kusyawis yang bisa kayak kayak konon eh gusti Allah paham semuanya beleg eh ajaman gusti Allah sampai dua anak masih pelok dua anak masih pelok tangga batur memang sang ngerti tapi mbok bapak mengerti ya esok esok anaknya nangis bapak huwabukyang pak huwabukyang ayo mertibli tapi begitu tako ini bapak ini apa no jenjaluk rambutan ya iya bocah pelok tapi bapak ini bisa apa ini gusti Allah minta kaken sampian boleh jokang ngilat dikerok makar apa tutup limon dadal iya bisa beli ngilat nilat tua kongkong fase pelantar pelintiri si ngenti sok bay orang cina diuruki bismillah yang bismillah hilohman nilohim tetap tetap model kenapa karena kita tidak bisa membodohi baka orang belajar ya kenapa bisa fase karena belajar di didik sing cilik berarti berarti jika kita mengelibat ya wiskard wisk ketuan wini konon kak ya tadi wiskar nyung sebebae wisk urusan pas saya tak ngerti mesti Allah begitu ngucap Allah maksud Allah begitu ngalamin maksud alamin ya kau gak paham dimana ya siapa tahu begitu tapi secara pemahaman nanti Allah juga paham oh ternyata rombongan rastiwan model makinin iya cari ini makinin makanya alhamdulillah kelawanan tajukin apa didik gulaklan panjana ngansami kongkon apa kongkon bisa matur kesubun kalau gusti Allah karena apa karena sholat itu adalah wujud matur kesubun kita Allah duduk yang bagus Allah wujud kita dipah semene ake nikmati priwin gusti cara matur kesubun dipah dalan arah ini sholat kinki bukti kita matur kesubun maka subuh loro kenapa matur kesubun gusti esok kita bisa melek dipah mata loro kenapa kenapa papat tangan nira loro sikile kurang lebih di gerayang isi ngawak ya kan asari papat man kenapa bolongan kuping loro sordowor ya maghrib ya bolongan jumre loro jadi itu semuanya adalah gambaran priwin caranya matur kesubun maring Allah subhanahu wa ta'ala sembarin jaluk ihdina sirotol musta'akim ya Allah tahu kendalanya kita pengen matur kesubun mendi baguse dahlan kembul karo para ustad kembul karo para kiai supaya ditung tun dalang adem dalang ayem gula panjen dengan sami urib alam dunya sampai tekan akhirat ya Allah subhanahu wa ta'ala kibribin caranya ya kuduluru gandengan siapa ganden adalah orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala makanya baka kanda ihdina sirotol musta'akim kita jaluk petunjuk dalang lurus dalang siapa wacan sirotol ladina an'am tak dalang wong duduk dalang negosi Allah perjalanan orang yang sudah diberi nikmat berarti kan para nabi para wali yang dicontoh makanya aja belaga-belaga kur'an kur'an gak laka contoh masuk masa tadi loh kenapa ya karena umumnya orang jengkok iya kan pengen selamat buku petunjuk apa kur'an diwacang boro-boro diwacang wacang bisa jih yang mengiloknya kebelaga misalnya diurakan ya baka kawinan apa mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci belaga madanti sirak maksudnya yang begitu begitu prakat pengantinan kur'an dibuka buka yang dibuka yang menerima kur'an baik iya iya kok si baka kawinan mas kawin kitab suci al kur'an kur'an yang dibuka iya makannya makannya membaca beli wacang beli bisa makannya gusyullah gawih contoh oke pelajari al-qu'an baka bisa cek contoh siapa contoh manusia yang berakhlak kur'an adalah rasulullah sallallahu alaihi wassalam contoh ya kan jang nabi ya tadi cekang benar orang yang mengatakan tidak perlu contoh lain iya benar wih sekarang kan jang nabi bisa ajak ulama'an maning ajak iya kias-kihasan maning ajak ajak tafsiran maning iya kapan ketika sambian uri pening zamannya kan jang nabi wih seorang perlu tafsir ya apa tapi bakal ripe jaman segin ya salah gena kalau nabi orang ketemu temu ya tapi kan ada hadis hadis kan diribayatkan dari sana kencang nabi mengso abad mengtabi sing tabi mengtabi ot tabi terus mengsor sampai tekang kineki jari kabe kineki makanya baka pelajaran hadis sadawan dawan makanya aja pada belaga-belaga daripada muncak manceng sekali niru imam ngadek belung ngadek putak putak temen ngaji beli mondok beli buka-buka kuran yakin kuran ngamplengi uang baik maksud yang ayat kuran menurut ayak itu tidak boleh yang ayat beli jelas ngaji Al-Quran gak mungkin salah hadis gak mungkin salah tapi caramu menerjemahkan bisa ada kesalahan makanya hati-hati baka durung yukminu nabil ghaib ajak kakek ngomong para nabi-nabi mencari yukminu nabil ghaib subhanallah syekh abdul khadir al-jelan pengen ngerti pengen paham tentang yukminu nabil ghaib selama tahun tapan badang pasir sunan kalijaga pengen ngerti tentang yukminu nabil ghaib nonggoni tek-tekani sunan bonang birang tahun jenguk subhanallah murid sunan kalijaga siapa arani sunan geseng taron tengah-tengah alas kenapa belajar yukminu nabil ghaib telung tahun sampai tekan alas diobar beli kerasa awak kekobar makanya benjang sunan kun bakal diarani sunan geseng rumpeng wak wacanya yahayu 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 telung tahun siapa tau diwuruki wong jawa kongkong wacanya yahayu yahayu yahayumu yahayuku yahayuku yahayu yahayumu yahayumu yahayuku hebat hebat wong pengen belajar beli kakein siji tapi terus-terusan beli kakein dibelajari beli iya wong pengen singakeku singakeku fatihai ya mbah sholed sholed darat bahkan ngajarakan nih cantri setidik ya ketika ngajarakan tentang masalah sholat ya ya dijelas sholat subuh rong roka at oh no noraya rungo jepapa ibu sholat subuh rong roka at jeh lorok rong roka at muga 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 saya saya kulak panjang dengan saya beruh yang subuh rong rong roka at dilakoni muga mugia barok al fatihah wong fatihah beragat kuan sambung maning sholat duhur patang roh fatihah 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 maning 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 Tapi ternyata murid-murid di Mbah Soleh Darat adalah penyebar Islam terhebat di tanah Indonesia. Dua murid hebat, siapa arahnya? Hadratu Sheikh Hasim As'ari yang mendirikan organisasi yang bernama Nahdotil. Ulama ini yang berjibaku menyebarkan Islam yang ada di tanah Indonesia. Makanya ajadwadogente tanggandulan. Kalau siapa? Kalau kiai yang tergabung dalam Nahdotil. Ulama, sijennya ini, Mbah. Kenapa, Mbah? Ya kita kenal ya kalau pun baik. Kalau sijen-sijennya. Bagaimana sijen-sijennya mendurung anak terpakai, Mbah. Ada ranyaran-ranyaran. Taka-taka nyala-nyala akan orang baik, Mbah. Muruki beli, didik beli, ngajari beli, gawe tajuk, gawe masjid. Pengen ngaku baik, Mbah. Karena orang imam itu salah, imam seperti ini. Harus diganti, ciranya, siapa, nangah. Sesek suwe suwe, nangkik. Karena hari di jurnah bendung, tap suwe suwe, nangkik. Hari diladeni, yang ngentok-ngentok na waktur, yang bocah-gajak, nangkik. Tiga kandemong menekakan, santri-santri. Ini pondok pesantren. Dididik bagaimana yuk minu nabil ghaib. Makanya dipay kitab arani, dalailul khairat. Ngelakonane, wiridane, tapae. Paling gelis, telung tahun. Makanya aku sering ngomong. Bahkan duduk sama tuan pondok pesantren. Tulung aja melukanda islam. Ruwet. Jadi, ini. Singwisa adem, madem. Singwisa kurakur. Jadi, ini pada tukaran. Nggak ada-ada apa. Taklil lah. Witi, mah. Ngomong, taklil bid'ah, marakabanan bid'ah. Ya, hari ini masih bocah jengkok. Mereka di menang. Ngomong, taklil bid'ah, marakabanan bid'ah. Yang dikirimi berkat masih dipangan. Nggak, kaderga. Makanya, makanya. Bisa jari. Kulung, taklil bid'ah. Bilih bid'ah. Jadi, sekarang ayo. Yang ditingkatkan. Beribadah kepada Allah. Terus buktikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kontraknya apa? Kontraknya itu. Lillahi ta'ala. Ya, makanya, kandah syukur. Kenapa, jakang syukur itu sangat berat? Ya, bagaimana tidak berat, Tua? Kalau kamu tidak pernah tahu siapa yang ngasih. Kemana kamu berterima kasih? Yang singkaroh, singkaton. Yang ternyata beli bisa matur kesubun. Lah, siapa, jakang sok. Bahkan, wong tua ini, anakku jelas. Jelas, sayangnya. Tapi, sindadi anak yang durung bakti, wong tua. Masih da'ake. Anak-anak durhaka. Kenapa? Karena tidak paham dengan itu semua. Sayang apa, kasih sayangnya anak ini, wong tua. Ketika tidak menghitung jelasannya. Banyak anak durhaka terhadap orang tua. Apa maningka robusti Allah, singberingatan blokrong-blokrongnya. Apa yang ingin beli matur kesubun? Wah, itu kongkong jakat. Ya, aku nenak teman. Kita sing pegel ngeruci sawah. Musa ligu. Pari, kongkong jakat. Ya, ngkong dikit. Ngkong dikit priwene. Ya, liat kita, jakang. Sing ngunggahi banyu kita. Sing tandur kita. Ditungan ini, yoh. Ya, ditungan apa nih, sing ewit awal. Berapa kontribusi manusia sampai tegang pari ini bisa panen. Sok, yoh, ditung. Sampian nandur. Pari. Ini nandure. Ini ngawang-ngawang. Ini ngelemah. Lemahnya sapa? Hayo. Lamun kebare mulan sangat. Dati beli. Dati beli. Kenang apa beli tadi? Banyu ini sapa? Gusti Allah mening. Teka banyu. Ya, lereran disiapakan. Tebar pari ini. Pada cukul. Sapa sih nyukulakan? Bukat dicukiti di dewek. Sisi dicukul lagi. Begitu pari pada cukul. Dawa-dawa. Sapa sih yang dawa kaken? Beli diduduti beli. Ayo, sok. Lamun sampian. Waya nyukulakan. Aku diduduti. Sisi dicukit. Pirang rasanya kaken. Wah, mewah. Bayangin. Begitu peragat. Duhur-duur. Diarit. Ditandurakan maning. Jep, 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 jep. Padang anak. Siapa sih macet? Ayo. Si mau nesiji. Jadi pira. Telung puluh. Telung puluh lima. Sampai takang batang. Puluh. Ya kan? Dapari manganak dikit. Nambai meteng. Baka uang? Ya, ya. Ya beda. Apa jika ngeyesakan? Ini si titian gilebakian. Kenapa? Pari manganak dikit. Nambai meteng. Baka uang? Meteng dikit. Nambai? Nambai kan cara tanam. Maksudnya. Lah. Ya baka pari masing ditandur ki bongkote. Makanya kan anak dikit. Nambai? Meteng. Wih saja ditutup na. Wih. Gara yang anak berdebek. Nah iya. Pari. Bisa nganak. Bisa meteng. Pratak pada. Meratak. Langsung anak isinya tak kosong dikit. Kosong dikit. Siapa sih ngeyesi ini? Ayolah padang hari sini. Sampian. Ya. Tinggal kari. Wur obat. Wur kien. Wur kien. Sampian ini. Gusi Allah. Gusi Allah begitu panen. Njalu KB. Ora. 10 persen. Malah sekian ake. Ula masih menyatakan cukup 5 persen. Kenapa? Karena anak obat. Anak kien. Pengairan. Semua harus bayar. Ya. Jakat. Ya. Ya. Mereka mempercaya. Ini jengkokku. Masih ake. Sing jakatku. Ya. Sing sawai. Rungatus bata. 500 bata. Masih jakat. Ya. Ya. Kecil sih. Mana. Ya. Satus bata. Yang jengkok paling oli. Wolung gintal. Ya. Ya. Wolung gintal. Jakat 10 persen. Ya. Wolung puluh kilo. Ya. Kecil. Lepil. Lepil. Ini sing sawai. Atusan nektar. Pak. Sing dipikiriki. Waya panen. Olie rungatus ton. Waya jakat. Ndare ni beli wolung trak. Lah. Yang kok dikit kekusti hari semen ini merangkit. Nggak. Iya. Berat ya. Ketika sudah ditumbuk itu. Ni'mat dari Allah subhanahu. Kenapa diwajibakan zakat. Supaya kulaklan panjen dengan sami. Memberikan. Ya. Rizki kulaklan panjen dengan sami. Kepada orang lain. Kenapa? Karena panen bisa jadi. Termasuk dongane wong larat. Begitu wakaji sing nyawa. Wong sugi sing nyawa. Sing nyawa rata di dongah beli. Di dongah. Baru melu derp kita. Ya iyalah. Mungkin panen yang jengkok beli tadi. Kita beli bisa. Derp. Jadi sing nyawa rata di dongah. Ya. Karena pilar dunia itu salah satunya apa? Salah satunya itu adalah doa ul bukoro. Dongane wong. Melarah. Kan ada empat pilar yang menegakkan kehidupan dunia. Yang pertama adalah ilmu ne ulama. Yang kedua. Adilnya umaro. Yang ketiga. Dermawane wong sugi. Kampat. Dongane wong larat. Barang sekian ulama. Ya wis blik yang muruki. Pemerintahnya. Ora adil. Sing sugi. Medit medit. Sing larat. Laka sing donya. Sing donya. Ya pahingan. Ngamber gabi. Ganyeng genek. Ya kan wis banjiran. Kenang corona. Menggawe pengelan. Ya. Sonora mengangkat-mangkat. Bagaimana dicacat ke pokok pengajian. Nah iya. Tidak kenapa. Karena. Gulaklan banjadangan sami. Apa jakang. Tidak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa jakang. Kejadian corona ini kan berulang-ulang. Bukan hanya kali ini kok. Ya bahkan. Bahkan yang pake mewong jamu. Terjadi delapan tahun sekali. Karena ketika masuk dalam tata jim akhir tahunku. Apa jim akhirku biasanya. Ake pake blug. Ake wong mati. Oralara maning. Memang ditinanak. Mundur delapan tahun. Apa sedurung ngekin bluburung. Mundur maning. Apa. Ake blubabi. Iya kan. Ispa. Inspeksi saluran. Pernapasan. Mana kan yang sok. Sing awit bengen. Sing awit zamannya cerbon. Waktu zamannya cerbon. Pake blug pada waktu. Zaman Syek Syarif. Hidayah. Hidayah tuh. Loh. Anaman jangan wulung. Anaman yang pangeran mukhamat. Konkon luru. Obat ngusadani wong. Wong cerbon. Obat ini nindi. Obatnya kan anan yang wilayah sindang kasih. Apa obatnya? Uwah maja. Begitu ketemu. Karo uwah maja. Ternyata. Nyirambut kasih. Beli gelem ngulung. Aken uwah maja mau. Daripada kita ngulung. Aken menguwah cerbon. Masih mending majakin. Karo wiwitane. Sekratulnya kebik. Tak hilang akan. Hilang ceplas. Maka terjadi maja lengka. Maja lengka. Kuwuwo maja langka. Uwah. Zamannya siapa? Zamannya Syek Syarif. Hidayah. Dolo. Cerbon kenang pake blug. Dadi oli beli obatnya. Bloli. Tapi waras beli wong cerbon. Kenapa warasnya? Dan pitu dong. Nggak kepar karo gusti. Allah. Barang kita. Naya beli paham-paham. Sampai tekan digawak. Aken protokoler kesehatan. Ha. Ya harus pake. Maksudnya apa? Cang-cangkemnya kuwajang mengecebrak. Baik. Ada. Tutup. Cangkemnya. Aki akan dikir maring gusti. Allah. Maka diara ini cangkem-cangkem. Ku di cang-cangkongkon. Ia. Iya. Maka pengen selamat korona. Tutup. Cangkemnya. Bronkos. Mau masing bronkosku. Golongannya wawuan. Kini mewong sekalian. Bronkos. Cangkemnya. Supaya apa? Supaya ngomongnya aja paduan. Baik. Cuci tangan. Jadikan tangan itu bersih. Dengan sodakokmu. Dengan zakatmu. Dengan pertolonganmu. Kepada orang lain. Jaga jarak. Jaga jarak dirimu. Dari kemaksiatan. Di dalam kehidupan. Oh. Mekoh. Nungjekang. Hayatoli. Jadi dalam kehidupan. Gulalan panjang dan azami. Itu keselamatannya. Untuk menjaga diri dari. Corona. Masker. Cantamnya ditutup. Ajak kakek. Nombong. Wis. Meneng. Cep. Harap meluncamer. Nomor siji. Harap. Nomor loro. Harap. Nomor telu. Harap. Nomor pabat. Meneng. Ajak kakek. Kok baka kala wirang. Silahki. Ya. Kenapa? Karena. Dalam kehidupan demokrasi. Ini adalah sebuah keniscayaan. Kita harus. Milih. Tapi walau bagaimanapun. Tetap. Ajamani pun calon. Loro telu papat. Tulung puluh. Yang ngeris iji. Kau nene singgadik. Ya kan. Presiden calon nebira. Bupati. Calonnya tetap bahaya. Maka ketika. Gulalan panjang dan azami. Tidak diberikan. Rahmat oleh Allah. Bli dipaih. Amarat. Musi Allah. Terus beli dadi. Sadarlah. Ya wis. Bukat turung wayai. Ketika tujuanmu adalah membangun desa. Maka tidak akan pernah ada amarah. Ketika kalian tidak jadi. Untuk menduduki jabatan itu. Tapi ketika yang didahulukan. Itu adalah hawa nafsu. Bisa jadi. Begitu beli dadi ngamuk. Tidak. Nah iya. Makanya kita menyarankan. Kening calon-calon. Baka pengen. Karpira. Dewak. Nafsu. Lebih baik mundur. Kenapa? Dadi agamala. Bukan membangun desa. Malah merusak. Desa. Dan inilah yang terjadi. Dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kontrak kita ini. Sudah tidak dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kontraknya dengan manusia. Ya akhirnya kacau. Tidak pernah kenal dengan jasa orang lain. Tidak pernah kenal dengan jasanya orang tua. Dalam kehidupan rumah tangga. Ya Allah kenal dengan jasa orang wa ta'ala. Yang wa ta'ala ya orang kenal dengan jasa orang wa ta'ala. Akhirnya. Undat-undatan. Laki rabbi. Bikisro. Kenapa? Karena tidak tahu dengan jasa. Yang wa ta'ala. Ya kita yang kuasa. Yang wa ta'ala. Yang kuasa. Saya yang berhak segala-galanya. Yang kuasa. Yang akan ditung. Seberapa si lanang dermayu ngurusi rabbi. Berapa ketitung ya langkah wa? Ya kenapa? Karena apakah itu yang wajib itu adalah suami. Si ngadon. Orang itu yang wajiban. Tapi yang perempuan. Dermayu. Si ngadonnya orang yang nunggut pekaya wa. Dipayi satu siya gemuyu. Seket ya gemuyu. Beli dipayi duit ya meneng. Siapa tahu ngumbangian teman-teman. Gesegama mateng orang. Itu hebatnya wajiban dermayu wa. Bisa dicangkep mengwisgawan. Yang cangkep merah binanai sampian. Terus ngecabrak. Wisgawan. Ya. Nggak. Iya. Makanya hargai jasa perempuan. Jadi ajaplah. Kalau saya sudah bisa mencukupi keluarga saya. Dari mana kamu mencukupi? Saya kan penghasilannya 200 ribu per hari. Apa cukup? Dia cukup. Jadi apaan ini? 10 juta sedina. Cukup. Bakar abini ranai sahri nih. Untuk mencukupi tas. Baga. Cukup. Jadi abini orang jengkok. Beli kakin lewat. Bedak ya sana ini baik. Ya. Alis ya wiskun baik. Tidak ada orang apa-apa. Alis gawan bengen. Orang perlu dicukuri. Orang orang cuma mencukupi. Alis dicukur. Ditanduri. Mening nila. Mening dioyos. Alis. Tidak ada orang yang mencukupi. Esok sampai tetang. Esok mah ini beli mandek-mandek. Ya kan? Namun sampai. Bayar uang. Umpama. Umpama. Sampai khusus. Khusus mau nyiapakan sarapan. Anda mau nge-dewek siji. Namun sebulan. Gajinya bila. Pantese. Khusus. 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 Nyiapakan. Sarapan. Sejuta sedeng beli. Wih. Dikawa sedengnya sejuta. Bukat kurang mah. Bgeden. Kone ini ya. Ya. Sedina saja. Sajuta. Apa mung. Tugas. Nyiapakan sarapan. Bayar. Ora. Sawise. Sampai. Apa kini. Ya. Sawise wong wadun ngupai sarapan. Apa. Sampian mangkat di kantor. Boca pada. Tangi. Diatusi. Diatrakan. Sekolah. Namun bayar wong maning. Pira sebulannya. Sejuta maning. Jadi pira kalau mauka. Rang juta. Praagat pegawainnya wong wadun. Durung. Anaknya sekolah. Balik ning umah. Sesapu jogan. Beresi umah. Bebasu. Bayar wong maning. Pira maning. Dati pira. Telung. Juta. Praagat. Durung. Praagat sesapu. Praagat pebasu. Kudu luruh. Mengwarung. Luru lawan. Luru janganan. Masak. Bokat wong lanang. Balik ngeli. Namun bayar wong. Pira maning. Dati pira. Patang. Juta. Praagat. Durung. Anak waye balik. Kudu. Di beresi. Di dangdani. Mangkat pengtajuk. Diatrakan. Waye belajar bengi. Dibaturi. Kinang angka siji. Kin angka loro. Kin A. Kin B. Kin C. Bayar wong maning. Pira maning. Dati pira. Limang. Praagat. Durung. Bapak maning. Ya tang. Waye bengi. Anaknya sampian pada turu. Grebiek. Jaga teudan. Atis ora. Glelem. Ningiringane. Mak. Mek. Bayar wong maning. Pira maning. Dan istrimu tidak pernah menuntut jatah itu semuanya. Orang ilok di tako kapan. Sok. Kuat beli bayar sebulan enam juta. Orang-orang nungkut. Dia buyak. Dia sebalikis. Ingwadoni hargai jasa. Suamimu. Kenapa? Karena wong lanang mola gawe. Wara wuru awan. Wara wuruning. Untuk apa? Untuk kebahagiaan anak dan istrinya. Bayangin. Tengah yang wong ikutungung gai. Banyu. Kedah keduk. Kedah keduk. Ning jagat. Peteng. Ribet jagat. Tenguduan gledek. Jumukir. Suara. Buah. Suara. Berbayangin. Lamun gledek. Mau nyambur. Dib. Dib. Tapi seorang suami tidak pernah takut dengan kematian. Yang dia pikirkan. Bagaimana anak dan istriku. Di rumah. Bisa berbahagia. Berbahagia. Singgulain. Duhuran. Wancar. Lanjul. Lanjul. Masangitindaki. Iya. Lamun peset. Beki. Gumuri. Langka menyedit. Madi. Tapi seorang laki-laki tidak pernah takut dengan kematian. Yang dia bangayangkan. Bagaimana saya bisa menjadikan anak dan istri saya. Di rumah. Berbahagia. Berbahagia. Makanya sampian. Begitu. Yang lana. Tenggak. Disambut. Alhamdulillah. Kang. Sampian. Sing. Begel. Sampian. Sing. Kengelan. Kulama tinggal. Kari dodok. Ngumah. Angsal. Sepinten. Duka. Sepinten. Kulama mengucap. Alhamdulillah. Salaman. Barit. Diambung. Tangani. Maka nang beli. Woy. Maka nang beli. Tiwas tak rewang-rewang. Tidak wang. Kun moong lanang takka boroboro disambut. Ya. Daun ni ngarep lawang betrus. La ilaha ilo-lo balik mani. Ya. Untung si ngelanang ebon jengkok. Ustayok. Ngomongan kaya kolom. Namaka. Para kiai bengen sering ngelihakan. Sapa ni wong wadon. Kang lanang ebon balik. Ngas mibadah. Lanang ebon balik. Ngas menggawe. Salaman terus diambung tangan. Maka wong wadon maulir kaya. Dini ngambung hajarul. Ah. Subhanallah. Namun ngambung bewek mana? Atusan juta dikakit. Uno. Woy. Bakana wong lanang takka gakit. Sop tangan. Diambung maka. Kayak ngambung hajarul. Suwadapa maning laki ni reng. Aswat temenan wak. Nah iya. Di sapa wong lanang. Alhamdulillah. Lila kang. Sampian sing begel. Akhirnya apa? Ketika satu sama yang lainnya. Menghitung jasanya. Maka terjadilah kasih dan sayang di dalam. Kehidupan. Makanya ketika kulaklan panjang dengan sami. Selalu ingat dengan jasa-jasa. Orang yang berjasa kita. Nanti engkau belajar ingat dengan jasa Allah. Subhanallah. Wah ta'ala. Jadi si ngubung dikit. Kita bisa semene di rewang ini. Di rewang ini. Akhirnya taruh tangga. Akur kabe. Kenapa? Karena membayangkan jasanya para tetangga. Kehidupan saya bisa sukses. Karena didukung oleh para tetangga. Kenapa? Karena karo tanggane akur. Jadi ya wong hebatkan kayak ngapa. Baka tanggane lakasih ngakur. Macet rejekiku. Jadi dukun karo tanggane lakasih ngakur. Arpana wong marek. Lakak jiwong engkau. Ayo serup. Iya kan. Dua organ karo tanggane lakasih ngakur. Wuruh mambur ini ngarek. Nanti ya. Kunci mambur biasa. Kunci. Akhirnya marek beli. Jadi ini marek kenapa? Karena ake batu re. Karena ake sedulure. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kamu selalu mengingat jasanya para tetangga. Yang sesengit-sengitnya tanggane sampian. Bahkan wong takon umay sampian masih diwalei. Sampai tahu mendodok akane beli nyiling hukmaning. Enggak. Mentejo makan pojok. Orang-orang nyiling sakin bu galek. Nah iya. Makane makane. Ya mengenang jasa manusia itu. Supaya apa? Supaya kamu punya anggawunggu. Anablenakane. Bagian kayak konon-konon. Yang baka kita repot. Guyong marek. Cangkep mawis belarakan. Senggawit bengen. Kadar kebojek wanora. Nah iya. Ada hati. Cangkep mawis. Senggawit bengen. Ya anak-anak. Bahkan anak-anak. Bagaimana dia jaga. Ini mah. Iya. Nah makanya aku dimaklumi. Yang sinaran tangga aku beli pada. Ngomong aneh. Anah yang renyah kayak kacang goreng. Ngomong aneh tangga. Apa ya? Nah iya. Anah yang sempet burut kayak remucu. Anah yang pedas yang ngungguli ceplik. Iya. Anah yang manisnya kayak gula. Tetapi bakal sampian bisa ngolah omongannya tangga. Bisa jadi sedap. Maksudnya kan. Eh. Sampian ilok beli makan lotek. Ilok makan lotek. Werubung bone lotek. Anak kacang. Anah remucu. Anak ceplik. Anak. Bisa nih dati enak. Dikembul dati sici. Brok kacangnya. Brok remucune. Brok ceplike. Brok gulanya. Diuleng. Pai uya. Pai. Mecin. Akhirnya dati sedap. Omongannya tangga bakal diuleng. Sedap. Yang dikamah omongannya tangga. Diuleng. Ya sempet banget lotek. Cepliknya dikit. Kraus. 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 Gak ceplik kacang. Enak beli. Omongannya tangga bakal dilege siji-siji. Orang enak. Orang apa. Bakal deleng tanggar. Omongannya kayak ceplik. Uya. Nah iya. Tapi suruh kembulan dati siji. Oh bocakun ku dati ini ngomong makonon ku. Sebabnya makinen. Oh kien dati ini ngomong makinen ki. Sebabnya makinen diracak dati siji. Oh berarti kita ngadepi wong kien ku do. Mekinen ngadepi wong kien ku do. Mekinen begitulah kita belajar di dalam kehidupan. Bukan untuk membenci orang lain. Tapi memahami watak dan sifat orang. Orang lain. Jadi kebaikan kita terhadap para tetangga. Gak ada urusan dengan tetangga. Tapi urusanku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena saya berbuat baik kepada tetangga. Atas dasar perintahnya Gusti. Allah. Oh makanya bisa jangan temen-temen ngurusi tangga. Sehingga penting gape bagus karok. Tangga. Sepira sengite. Baka sampiannya bel-mating bel-memari. Sorok. Kenapa? Karena yang namanya manusia. Al-insanu Abdul Ihsan. Menusaku ngawalan yang kebaikan. Baka sampiannya baik. Maksang lawana. Dari yesok sampiannya baik. Sampiannya loman. Cangkemi. Gampang nyapan. Gampang gemuyune. Yang ngakur kabe. Makanya. Makanya. Islam ngajarakan gulak lantan jadangan sami. Supaya apa? Akur karo sedulur. Akur karo tangga. Tangga batur. Apapun yang akan menjadi keinginanmu. Akan didukung. Oleh siapa? Oleh tetangga-tetangga. Kapan? Ketika kitanya baik. Lillahi. Lemaka kontrak sosial kehidupan. Dalam hadis. Rasul selalu mengatakan. Mankana yukminu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim jarohu. Fal yukrim doefahu. Fal yakul khairon aw. Liyasmu. Ake hadise. Awalnya apa? Mankana yukminu billahi wal yaumil akhir. Berarti kontrak kehidupan sosial. Bukan dengan makhluk. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baka kontraknya karo busi Allah. Laka putuk kewa. Tapi saya berbuat baik kepada orang itu. Orang itu gak berbuat baik sama saya. Ya kan kontraknya duduk muqono. Balasan perbuatan baik itu adalah kebaikan. Bukan dari orang itu. Tapi bisa jadi dari orang lain. Tapi yang jelas. Ketika engkau melakukan kebaikan. Allah akan balas dengan kebaikan. Dari mana? Wih saja dihitung. Sing dieman-eman ilok yang lawan. Sing ngoraiya orang bu. Ngrewangi temen-temen. Iya kan? Nah iya. Makanya wih kontraknya karo busi Allah. Tugas kita berbuat baik. Ada pun orang mau baik. Kalau enggak. Gak ada urus. Urusan. Adem murib kaya konon. Ya makanya gulanya dewek. Ngubang-ngubang kontrak saya. Kontrak saya dengan Allah. Bukan dengan manusia. Makanya begitu geger pancernya. Sepaling dugal. Ya kita. Ya iya. Walaupun kabar beredar. Hasan Wak Yudin sekarang sudah terkenal. Harganya naik. Mempasang tarif. Emangnya kita listrik. Karena tarif. Laka urusan. Yang penting teka. Waktunya kosong. Saya siap. Berapa ya kamu? Laka urusan. Berapa? Kita mendorakan. Mangkat dewekan. Baga tadi. Ya seranglah menorakan. Mangkat dewekan. Baga beli di surakin uang. Ya iya. Apamanya begitu tekan. Anggap organ. Sehingga tekannya beduk. Ya keger. Bagaimana? Tekannya beduk. Ya iya. Anggap organ tekannya beduk. Seperti ini. Dalam kehidupan. Ketika kontrakmu dengan Allah. Apapun profesimu. Ketika kamu berkontrak dengan Allah. Hadam. Hadam. Saya berjuang ini di jalan Allah SWT. Nanti yang akan membayar Allah. Ya makanya beli puteg. Masih orang mikiri. Amplopan laka. Allah nakahkan dalam sejeni. Orang yang langil. Nah kenapa? Karena Gusti Allah kukang paling sugi. Masih sugi Gusti Allah. Ada kalau Jokowi-Jokowi baik. Iya. Kita ngaulan yang bupati. Bisa jadi sugi. Karena ngapa ngaulan Gusti Allah. Makinin-kakinin baik. Ya saking ngaulannya. Beli benar. Tapi ngaulannya pertemanan. Menjadi orang kepercayaan Allah SWT. Maka hidupmu akan bergelimang penikmatan. Ya tapi jangkir. Yang wali negusia Allah kumlarat-melarat. Apa ada urusan antara kenikmatan dengan kekayaan? Laka. Singaran bahagia apa kutusuki? Beli. Banyak orang yang miskin berbahagia hidupnya. Tapi banyak juga orang kaya yang sengsara di dalam kehidupan. Ya masa sih gue sok. Ngaulannya TV bisa keberitaan. Singgur Rompi Kuning tulisan KPK ke wong sugi. Tawang larat. Wong sugi. Tawang larat. Bahagia kesengsara. Nah wis. Masih enak dikoro. Sekakak. Sekekek. Tengah yang bongi. Iya. Seorang urus. Suki kimana nih apa? Lalu apa? Ya. Suki kimana? Mangsa urung. Gakadir gaya bayak. Nggak. Iya. Tengah yang bongi. Sapa? Menuh sana. Tengah yang bongi masih gemuyuk. Laka akan ngempir yang bongki. Nah. Semini bahagia. Yang namanya bahagia kan. Nggak ada urusan. Suki karo. Melara. Kenapa ya? Karena kebahagiaan itu. Nggak ada urusan itu semuanya. Ngorong-ngorong kita bakat durung dari pegawai. Kita kurang bahagia. Apa bakat durung dari pegawai beli bahagia? Apa kamu bahagia setelah duit organ? Sedurungnya duit organ nggak bahagia orang? Nggak. Yang lagi cilik. Orang ngerti duit. Orang ngerti apa? Paduan hutan. Terus hutan-hutan bahagia banget. Iya beli. Nah iya. Bahkan hutan kalau lagi cilik. Melayu-melayu. Sampai tekan kelalin. Bapaknya melarat. Jadi yang namanya kebahagiaan. Nggak ada syarat. Yang penting kamu bisa mengelola hati dan pikiranmu. Bahagia banget. Kau hidup tuh. Ya tapi jika nggak ngerti. Kita bong melarat. Bapaknya yang tersembangan. Pengen cuci mulut. Bapak ngelan. Hari wong suki mana? Apa? Gajak ketuku. Ya. Bapaknya cuci mulut di anggur. Ceruk, apel. Kita mau melarat. Pengen cuci mulut di anggur. Biar ngelan. Nanti kemah melarat. Ngangkal-ngangkal. Yang enggak. Kok si bangun. Yang pengen cuci mulut di anggur. Ini apa? Iya. Buka tanggur. Maku di tuku. Yang beli tuku. Yang bunderai pada. Kalau anggur. Kan anak air semua. Yang beli tuku. Yang berlindung. Yang berlindung. Yang berlindung. Ini minggulan puasa kan diwuruk. Ini ajaran agama islam kan. Memberikan posisi kita. Supaya makan enak. Jarekan jeng Nabi. Makan kan enak itu. Makan. Sanalika. Ini sampian lagi ngeli. Mandegah. Saturungnya. Warek. sehingga di masalah yang sampian mangan ke dulu ngelih dipaksa mangan iya beli apa resikonya ketika ngelih dipaksa mangan resikonya lawuku itu jejek bakal beli jejek mendal tapi bakal lagi ngelih karo kecap di manjing beli kebiangil kan lawuku buktinya kebahagiaan yang paling hebat ya kebahagiaan waluhulan puasa dua kebahagiaan bagi orang yang puasa satu kebahagiaan ketika putri itu datang ketika waya bukaiku bahagia beli subhanallahulis beli ini apa-apa bakal waya sore jamanin dengak dengak begitu masjid bahagia beli bahagia banget sekalah apa ya siapa tahu yang diteguk masuk sebanyu-banyunya ya riseraka sama dadi ngawit pengen bakal waya awan makasih dumpul-dumpul kebahagiaan karena cireng dimet cireng ngobuk aja iya ada yang salak di tuku salak di tuku jeruk ada yang semangka di tuku semangka semija di jejer bareng anak yang cilik marah kutuk kutuk daun di jengung merah 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 puasa siram merah puasa tapi begitu saya buka kebanyu semangkok kebanyu kepangan beli semeja lamun anaknya kita matak wales kopi kum mau awan riang bareng di jengung ikum farhatun indal butur wa farhatun kapan indal liqae rabbikum kebahagiaan kapan kebahagiaan itu terwujud adalah bergantung kamu menciptakannya gak ada urusan kaya gak ada urusan miskin jadi bahagia kapan saja bisa terjadi syarat paraka kakarugus ya Allah uripe bahagia kenapa uripe jadi ini orang bahagia karena aduh kakarugus Allah langsung dipikirin mendasih duit baik akhirnya begitu jatah pembagian bantuan covid beli kebahagiaan ya nafsus kukuran kenapa karena ini tidak seduh duit tapi baka yang beli mikir itu aku membokat rejeki kan ngoli kita membokat durung waya ngoli dari ngoli yang semuanya semene semene iya beli kalem wak urut di kemarin sekun kita mempating jadi kita beli dari orang jengkok berarti megel megel cangkem wah ya karena di do ya Allah ya us kan olienda kan olienda kula meyakin sampai masih mufay rejeki ini kula masih akedalan sejeni adem murid mokono nori lho kesyirian karena wong menda dine uripe sampai putak kenang apa karena beli pengen jadi apake dewek maka anda yang cangkang kaya asing bener kaya ngapa kita kaya wong wong masak kecebak tangganya sampian pirang pirang tangga kantuku motor tangga kantuku mobil kantuku tv man man beranyar dikane niru setruk urusannya makanya jadilah diri kita sendiri kan kuat tuku motor sekalipun menggawene pada makayane pada tapi rejeki beda iya kan iya sadar rejeki kita beda kan tuku motor alhamdulillah wiskwat tuku motor berarti mari nyelang motor kita adem pikiran monoko mana wong tuku motor nyelidiki kredit tak kontan ya urusannya apa mana wong tuku tv paling kolombia kredit bangsa kontana bangsa kuata yalamun kontan paling sekton cakan bu berarti kak kak anak nengken iseng makon kak ayake teka womek ngelang lebant di bodo kemong kayak kira anak tangga tuku tv perempeng anak tangga tuku motor perempeng glissetruk wah urib kak 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 iya bayangin wah tangga kidul tuku motor emek ngarepe tuku tuku tipe sanek ninggurine tuku mobil grand sirane putek tuku paramek jadi islam ngajar kan gulalan panjang dengan kontraknya dengan Allah subhanahu wa ta'ala supaya kontrak ini terbangun maka bangunlah hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana membangun hubungan itu dalam satu hari satu malam lima kali kita menghadap Allah yuk disambung satu-satunya raja yang membukakan pintu untuk kaulanya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala sambian pengen ketemu orang Jokowi kudu daftar dikit mantri beli bisa aja meng Jokowi mengibu Nina di sini pengen ketemu orang Bupati Indramayu apa bisa padu telu nyumbay anasat anasat pol PP sapa wong jengkok nge apa mene kok daftar durung durung ya wis balik dikit daftar dikit suwe gusti Allah membukakan pintu satu hari lima kali itu yang diwajibkan sing sunai 24 jam Allah siap menghadapi kami apa sambiannya beli ngadep dua raja semuanya hebat dua raja semuanya baik kapan baik ngadep iya kan iya kan masjid masih tutupku hari gusti Allah mau beli tutup masjid tutupku sekian masjid dikancing iya yang dalan gede kamu sering sering saya yang sering ngamprak atur balik belenak kan padu masjid selap begitu dikancing jam setengah teluk mutar mutar takun di sini di sini beli dibuka masjid bukanya jam berapa ya nanti subuh berarti gusti Allah di sana jam bukain masjid kenapa Allah itu 24 jam kapan kamu menghadap Allah Allah siap stand by ayo mengatur apa kalau gusti Allah bareng mematur beli di wajib kapan absin beli mancing mancing alpaman yang beli dipecat untung model di kaki iya makanya gulak lampajan dengan sami belajar ibadah Allah subhanahu wata'ala sebagai apa wujud rasa syukur gusti matur kesuhun kita tinggal duduk berjuang orang kegawaian tapi ternyata disediakan kabin ayo syukur sealam dunia kian siapa yang melu kegawaian kalau gusti Allah lagi gusti Allah gawaian bumi dika melu patung apa anak yang melu patung semen sesak laka bisa zamaning gawaian bumi lagi gawaian sampeian sampeian meluan waktu gusti Allah gawaian tangan melu masang jeriji semua sudah Allah kasih gratis dan semua berjalan secara auto otomatis bagus dikaui suara melu meluan anda sudah tidak bisa mengantung jantung anda begitu mangan dipangan dipisah di protein vitamin ampas apa meluan semua Allah yang mengakut sempat mengangkat sempat sempat melirin dikit cepak 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 ya masya Allah makanya Allah subhanahu wa ta'ala gawih syariat ajaran agama islam untuk apa selamat dunia sampai akhir makanya sampai alhamdulillah tajuk kewis anjaran arp sapa nonggo ini makanya itu wongkene namun wongkene lakas nonggo ini masjid sepi dikontrak diskotik aja sampai makanya makanya gulak panjangan sami gawe musyola untuk apa untuk menjadikan gulak panjangan sami jadi manusak bisa matur kesubun karo gusti Allah apa maningkin wisdi wakaf akan berarti baka wakaf berarti indek kewong islam kabe alhamdulillah iya karena awan bengi awan bengi awan bengi bengi nengkene wismari di dobel kusun pegel melas neng panitian jadi awan siji bengi siji awan siji bengi siji ya bisa jang dadakan ya karena ini gak kabaran pas nono pas kosong ya kenapa bulan ramadun siwa orang di belakas yang ditangkap di belakas saya di belakas akibat acara baru kan dnd dongeng dan dakwah jadi sore ini dongeng, golongan dalang, dalang sandiwara, dalang organ, melunikannya bayarannya mana hitungannya ke arah panitia, kita iya sejen mana yang hitungan iya, iya kenapa ya, karena ketika saya kalau DND berarti harganya sekian ini harapan dagangan, tapi kita harapan dagangan golongan DND silahkan hubungi sendiri yang dongengnya Bapak Raden Culeng, biasanya ini watiru kadang-kadang wakosi memelo, kadang-kadang kaji book, ya macam-macam ya apa dongengnya yang membedah sejarah-sejarah desa ya kenapa, karena untuk mengingat jasa orang-orang itu kan kita harus tahu jengkok awi tepriben, sesepue sapa, sapa sebagai anak yang soleh adalah anak tanggelam dongak-akakan wong tuane bagaimana kamu bisa mendoakan orang tuamu ketika namanya saja gak tahu makanya perlu dibedah sejarah kehidupan untuk apa, supaya kulaklan panjang dengan sami bisa matur kesubun jadi pelajarannya mengikirin apa, belajar matur kesubun supaya apa, uripe adem, karena matur kesubun itu adalah puncak cinta di dalam kehidupan ya apa puncaknya adalah bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala karena syukur itu adalah tingkatan ibadah yang paling tertinggi maka Allah menyatakan hanya sedikit dari hambaku saja yang bisa bersyukur makanya kulaklan panjang dengan sami belajar muga-mugia benar-benar dadi kaula negusya Allah kan bakal angsal keselamatan dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal alamin monggo kulaklan panjang dengan sami sarang-sarang nyuhun bermatang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhuryati wa ahli baytihi shay'u lillahi lahumul fatihah ayyakan amudu ayyakan asda'in ahdinas syarat asdaqim as syarat Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad wa sallim wa radhi Allah ta'ala angkali sahabatu rasul ala jiman walhamdulillahi rabbil alamin hamdun syakirin hamdun na'imin hamdun yuafin ya'amahu yuka fi mazidah ya rabbana walaka alhamdu kama yanbagi lijalali wajikal krimi mu'azimi sultanik Allahumminan is'alukal huta wal tukawal afafawal hina Allahumman nawwir kulubana binuri al-Quran kama nawarta al-arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma ahdinas syarat al-mustaqima syarat al-adhina an'amta alihim gharil maghubi alihim waladhalim hadha dua'una kama maritana fastajiblana kama wa'atana innaka la tuklifal mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlami rabbi rahim wa amtazul yawma ayyuhal majrimon rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana waqina azab anna subhana rabbika rabbi al-izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisri wa bibarakatil fatihah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.